Halo, ketemu lagi dengan gue, Semi Not Aslimboy. Kali ini gue, ya gue iseng-iseng coba untuk bereksperimen lagi. Gue kasih judul vlog yang sekarang ini adalah Mendokumentasikan Ingatan. Yang akan gue sampaikan dalam vlog kali ini Benar-benar yang gue ingat, walaupun gue search nanti di Google atau di Wikipedia Adalah berdasarkan sesuatu yang gue ingin search. Jadi kalau dibilang bahwa Wikipedia atau Google itu Membuat lu pintar dan memang dia mempermudah Tetapi tidak otomatis serta-merta membuat lu pintar Karena orang-orang bodoh, walaupun bodoh juga relatif ya Akan men-search hal-hal bodoh juga ya Dan Nuntan Malaka juga pernah melakukan ini Tulisan dia yang judulnya Dari Penjara Ke Penjara Jadi Tan Malaka itu pernah pindah dari penjara ke penjara Dan dia menulis buku Dari Penjara Ke Penjara Ini hanya bisa disaingi oleh Ariel Peter Pan Yang juga pindah dari penjara ke penjara Karena boroboro Wikipedia Waktu itu akses terhadap buku, perpustakaan Terhadap Bapak Tan Malaka ini juga dibatasi Dan kali ini gue sih gak fully metode ingatan Tapi dengan ingatan gue, gue men-search dan diperkuat dengan bukti-bukti yang lebih otentik Gue suka aneh orang-orang yang ditanya misalnya dia suka Liverpool Terus dia kelahiran, gue tau misalnya kelahiran 90-an Siapa pemain favorit lu? Dia jawab, Ian Rush Itu menurut gue gak make sense Karena dia hanya melihat, mungkin tau kehebatan Ian Rush Dari literatur yang dia baca, search di Google atau lihat di Youtube Dia tidak sama sekali menyaksikan langsung Walaupun misalnya lewat TV Dalam waktu yang atau era yang sama Bagaimana hebatnya Ian Rush Kalau gue pemain yang gue suka di Liverpool itu John Barnes Dan karena waktu gue SMP John Barnes lagi jago-jagonya Jadi menurut gue orang harusnya Bukan harusnya ya Orang akan lebih natural untuk mengutip Apa yang dia saksikan langsung saat kejadian itu berlangsung Karena akan ada biaya sejarah Contoh ya, kalau lu nonton film Soekarno Ada bagian ini bagian yang paling menggelikan Gue bukan secara sinematografi film ini bagus Tapi ada bagian yang menggelikan Yaitu bagian ini Ini ceritanya Soekarno punya pacar seorang noni Belanda Mereka jatuh cinta Ternyata keluarga dari si bule ini gak setuju Dan apa yang terjadi Soekarno dikotbahin tuh ya Sama bapaknya yang mukanya Gak tau ini bule dari mana ya Pokoknya cashnya ada lah ya Lalu dimarah-marahin Diusir Diusir Dan wah terjadi dramatisasi Wah ya Aduh aku cinta padamu udah pokoknya mereka terpisah Dan apa yang dilakukan Soekarno malamnya Ya Waktu itu namanya Nama kecilnya kan Kusno Dia langsung berkhotbah tentang nasionalisme Tentang bagaimana Belanda itu hanya menumpang ya Di negeri Indonesia Jadi nasionalisme Soekarno itu terbentuk Gara-gara masalah cewek dan waktu dia Usianya sebesar sidul lah ini ya Sidul anaknya Ahmad Dhani Gue bukan bilang bahwa itu salah atau benar Tapi kalau ini benar Ya pantas aja mungkin negara kita sekarang seperti ini Dan gue rasa ini adalah sebuah Interpretasi sejarah Mungkin tim sejarawan yang membantu penulisan skenario film ini Tapi interpretasinya menurut gue juga Menurut gue ini interpretasi yang aneh sih ya Tapi ya filmnya cukup laku ya Walaupun kalah sama Habibie Ainun Mungkin itu juga salah satunya ya Mungkin untuk menyaingi kepopuleran film Habibie Ainun Yang cinta menye-menye Jadi ini bau cinta dari film ini Harus ditambah Jadi ya dibikin ceritanya seperti ini Kalau gue sih sebagai rakyat Indonesia tidak terima bahwa Nasionalisme dari Atau dasar terbentuknya negara ini adalah Nasionalisme dari founding father kita Soal masalah cewek Waktu dia berusia seumuran sidul anaknya Ahmad Dhani Oke ya Jadi Gue akan mengutip kejadian-kejadian Atau speech Yang ada di jaman gue dalam seri vlog ini Olahragawan favorit gue Dari Indonesia tentunya ya Kalau dari luar sih Tadi udah bilang John Barnes Apa yang gue telah dani dari mereka Gue agak Bukan gerah sih ya Tapi agak Menurut gue Sambutan terhadap Rio Haryanto Berlebihan Menurut gue ya That's all business ya F1 is all Buat business Dan Rio Haryanto kemarin ya Tidak berhasil finish juga ya Dan memang itu kesalahan mesin Tapi gue pernah dengar dari salah satu pakar F1 Bahwa Cara kita nyetir itu juga menentukan Ini mesin Akan tahan atau enggak Jadi kalau misalnya nikungnya juga enggak bagus Itu bisa Ada masalah tuh ya Di Ya mungkin masalah di kaki-kaki itu ya Jadi Masalah di sporing balancingnya Dan Masalah nyali juga Yang kita tahu Ariton Senna tuh sering memaksakan Tidak berhenti di pit Dan dia Dengan ban yang gundul Ya artinya dia punya nyali Artinya Enggak semata-mata Masalah mesin lah ya Jadi ya Harus diakuin Rio Haryanto kemarin fail Udah Sama seperti Komik yang enggak lucu Ya Lu fail dan harus berlatih lagi gitu Jadi Gue sudah mencoba ya Itu mah Usah ya Kalau alasan itu terus Kita enggak akan pernah Juara juga Jadi Rio Berusaha lagi Lu kemarin gagal Dan ya Lu bisa dibilang ya Pasal satu pecu undang lah ya Kemarin Dan Gue sih liat bahwa Olahraksportmen kita Banyak yang dilupakan Kalau bicara bulu tangkis Banyak sekali legendnya Gue mau ambil dari cabang Olahraga lain Elias Pikal Juga Ah udah sangat terkenal Gue bener-bener mau ambil dari cabang lain Yang gue kagumi Ada dua orang Dari atletik Yaitu yang pertama Di era Tahun 80-an Itu ada Purnomo Ya ini namanya Nama orang Jawa Memang orang Jawa M Purnomo Lihat ya Orangnya Kurus-kurus gini ya Kayak mas-mas Jawa Ya karena memang mas-mas Jawa Tapi larinya kencang Dia sudah pernah mencapai Babak Semifinal di Olimpiade 84 Di Los Angeles Lihat nih Ini adalah Apa dia ada Di tempat ke-8 Memang Tapi ini babak semifinal Di Di Hit-hit sebelumnya Dia Dia mampu Mencatat waktu dengan baik Sehingga dia Loros kesini Satu yang membanggakan Gila ini ya Lihat ya Ini ada dari Jamaika Ada dari United States Ada Great Britain Lihat Cuma ada satu Asian Disini Indonesia Bukan Jepang Bukan Korea Bukan Malaysia Bukan Thailand Tapi Indonesia Gila ya Di hit berikutnya juga Yang di semifinal Gak ada sama sekali Orang Asia disini Jadi Purnomo The only one Ya Yang masuk 100 meter Sprint Cowok Tahun 84 Di Los Angeles Dan ada penerusnya Yang namanya Maril Stari Ini dari daerah gue Sumatera Utara Tapi kayaknya sih Orang Jawa juga ya Maril Stari Dia Prestasi dia Lebih hebat lagi Karena catatan waktu terbaik Dia lebih baik Dari Purnomo Tapi gue rasa Dia ajarin sama Purnomo Dia dari Binjay Ini ya Gitu Dan Dia di Olympia The Soul Coba Dia berjejeran dengan siapa Dia juga masuk ke semifinal Dan siapa lawannya Carl Lewis Carl Lewis ini yang akhirnya Masuk ke final Dan Dia menang Walaupun dia finish Di urutan kedua Tapi yang finish Di urutan pertama Saat itu adalah Ben Johnson Dari Kananda dan Positive doping Sehingga gelarnya Dia anulir Ya Lu biasa ya Ya Ini ada satu Orang Binjay Di antara Orang Nigeria Brazil Kanada Jamaika Jadi kalau kita bayangkan Sekarang ada satu Orang Binjay Yang Ada di tengah-tengah Apa Sekumpulan orang-orang Yang tinggi besar Ada Usain Bolt Di situ Ya Kalau jaman sekarang Itu luar biasa ya Dan itu Mungkin Gue Bukan Mungkin lagi Gue yakin Sebagian besar dari lu Tidak tahu Yang namanya Mardil Lestari Mardil Lestari You are my hero Mardil Tidak tahu Yang namanya Mardil Tidak tahu Tidak tahu